Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Lili di Lilin Kecil. Hari ini Kak Lili mau cerita nih, nah namun sebelumnya Kak Lili mau tanya. Adik-adik siapa yang pernah mendengar kisah tentang dasar yang kuat. Di dalam Matius 7 ayat 24 dikatakan, Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kira-kira maksudnya apa ya adik-adik menjadi orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu? Adik-adik jadi begini, kisah membangun rumah itu digunakan Tuhan Yesus untuk mengingatkan kita rumah yang dibangun di atas batu tetap kuat berdiri saat hujan dan banjir. Setiap kita yang mendengar dan melakukan firmannya akan menjadi bijak dan kuat imannya. Jadi ketika ada masalah yang digambarkan sebagai hujan dan banjir, tidak gampang menyerah, putus asa karena kita tahu ada Tuhan yang akan menjaga. Sebaliknya adik-adik, mereka yang hanya mendengar tapi tidak melakukan firmannya, gampang putus asa dan menyerah ketika ada masalah seperti rumah yang dibangun di atas pasir, robo dan hancur saat terkena hujan dan banjir. Adik-adik oleh sebab itu, pilihlah dasar yang kuat. Jadi pendengar dan melakukan firmannya. Karena ini adalah tanda bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Nah sekarang Kalili ajak kita berdoa yuk sama-sama, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kisah dua dasar ini yang telah membantu kami untuk memiliki dasar yang kuat di dalammu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.